Halo apa kabar semuanya, semoga pada sehat ya teman-teman Di video kali ini saya akan bercerita tentang film yang berjudul 20th Story Girl Gadis abad ke-20 Film ini menceritakan tentang kisah romantis anak SMA Yang berakhir tragis ketika mengejak dewasa Kira-kira bagaimana alur ceritanya ya teman-teman Oke jadi mari kita simak videonya Sama siniva Enigma NangMP Semua Teman-t grandma ier Apakah s.t.t. dis.t. Tapi Film dimulai Seorang gadis bernama Bora yang memiliki sahabat bernama Yen Du Namun, keduanya harus berpisah Karena Yen Du harus terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi jantung Sebelum pergi, Yen Du berpesan kepada Bora Agar tidak jatuh cinta kepada Yun Jin Yang tak lain adalah rekan satu sekolah mereka Yun Jin merupakan cinta pertama bagi Yen Du Yen Du jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yun Jin Saat pertama kali datang ke tempat usaha sang ibunya Namun, sebenarnya cinta pertama Yen Du merupakan Eun Ho Yang saat pertemuan pertama tersebut Eun Ho menggunakan seragam milik Yun Jin Di sekolah Bora seringkali membutuhi Yun Jin Ia mencoba mencari tahu apa saja tentang Yun Jin Bahkan Bora sampai berpura-pura sakitannya untuk membutuhi Yun Jin dan Eun Ho ke UKS Bora menguping percakapan kedua pria tersebut Dan ternyata Yun Jin adalah sahabat dari Eun Ho Yun Jin hendak masuk ke klub penyiaran di sekolah mereka Hal ini kemudian membuat Bora ikut masuk ke klub penyiaran tersebut Untuk bisa menggali informasi mengenai Yun Jin Namun, sayangnya Yun Jin justru tidak jadi masuk ke klub tersebut Hingga akhirnya Bora justru dekat dengan Yun Ho yang tak lain merupakan pria yang disukai oleh sahabatnya Berjalannya waktu Rasa suka dan cinta tumbuh di antara Bora dan Yun Ho Sayangnya saat rasa cinta tumbuh di antara dua remaja ini Yun Ho datang kembali dari Amerika Seri Yendu menyadari bahwa dirinya salah memberi informasi kepada Bora terkait siapa nama pria yang ia sukai Yendu kemudian menjelaskan bahwa cinta pertamanya adalah Yun Ho Mengetahui hal tersebut Bora pun merasa tanyaman dan bingung Ia bahkan sampai membatalkan rencana kencannya dengan Yun Ho Bora tak datang dan malah digantikan oleh Yendu Yendu kemudian memiliki niat untuk mengucapkan perasaannya kepada Yun Ho Ketika mereka pergi ke Siol Sayangnya rencana tersebut tidak berjalan rancar Yendu justru mengetahui fakta bahwa sahabatnya mencukai pria yang sama dengan dirinya Meskipun sempat bertengkar Akhirnya Yendu mengikhlaskan Yun Ho Bahkan ia mengungkapkan jika Bora memiliki perasaan suka kepada Yun Ho Akhirnya Bora dan Yun Ho saling mengetahui bahwa keduanya saling suka Namun sayangnya keduanya harus terpisah karena Yun Ho harus pergi ke Selandia baru Dan Yun Ho berjanji kepada Bora akan segera kembali Dan Yun Ho